Halo para gebuters, udah ada kesibukan belum hari ini? Bahagia selalu ya! Untuk menemani kegebutan kalian, R.A.1 akan menceritakan alur film yang berjudul The Maze Runner. Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis! Kisah dimulai dengan menampilkan scene di mana seorang pemuda di lift yang kebingungan karena gak tau kenapa dia ada di sana dan mau dibawa kemana dia. Ternyata ketika lift kebuka, udah ada banyak banget orang yang nungguin dia dari atas. Karena dia ketakutan, karena gak kenal siapapun yang ada di situ, akhirnya dia lari sekencang-kencangnya dan terjatuh. Akhirnya si pemuda ini sadar kalau tempat ini dikelilingi tembok yang tinggi banget. Scene berlanjut, si pemuda ini dimasukkan ke penjara gitu. Dan gak lama, dia didatangi oleh Albi. Albi ini adalah ketua dari sekelompok orang di sana. Albi langsung menanyakan siapa nama pemuda itu, tapi dia gak inget apa-apa. Dan ternyata, kata Albi, semua orang di tempat itu juga mengalami hal yang sama. Mereka lupa segalanya dan hanya akan ingat namanya setelah dua hari mereka ada di sana. Setelah itu, Albi mengajak anak baru ini untuk berkeliling ke sekitar dan memperkenalkannya ke Newt. Newt adalah wakil dari Albi. Terus, Albi mengajak pemuda ini untuk naik ke atas menara yang mereka buat sendiri. Di atas menara, mereka bisa melihat bahwa mereka dikelilingi oleh tembok raksasa. Pemuda ini sangat penasaran apa yang ada di belakang tembok tersebut. Tapi, Albi sudah memperingatkan pemuda baru itu untuk tidak melewati tembok itu. Albi memerintahkan Chalk untuk membantu pemuda ini membuat tempat tidurnya. Tapi, sebenarnya pemuda ini masih penasaran banget sama tembok itu. Jadi, dia ngedeketin tembok itu pelan-pelan, dan ketika dia sudah di dekat tembok, ada laki-laki yang keluar dari sana. Mereka adalah para pelari. Ada Minho dan Ben. Di situ tugas mereka memetakan tempat di balik tembok tersebut. Jadi, hanya pelari saja di sini yang boleh masuk ke dalam tembok. Ternyata, Chalk bilang kalau di balik tembok ini adalah labirin raksasa. Makin penasaranlah dia. Dan makin deket sama labirin, hampir mau masuk malah. Tapi, Gali datang dan langsung mendorong si pemuda ini. Semua warga yang ada di situ langsung pada nyamperin mereka. Tiba-tiba, pintu labirin tertutup. Malam tiba. Di sini, mereka bikin api unggun dan bersenang-senang bersama gitu. Newt nemenin pemuda itu dan ngejelasin banyak banget. Termasuk bahwa di dalam labirin ada monster yang diberi nama Griever. Scene berpindah. Jadi, pemuda baru ini diajak adu kemampuan sama Griever. Pemuda ini beberapa kali jatuh karena diserang Griever. Tapi, pemuda ini juga sempat bisa ngejatuhin Griever. Karena gak mau malu di hadapan teman-temannya, Griever menedang kaki anak baru itu dengan keras. Dan akhirnya pemuda ini terjatuh. Kenceng banget lagi jatuhnya. Tapi, tiba-tiba pemuda ini ingat namanya. Thomas. Dia bilang ke semua orang bahwa namanya Thomas. Terus, semua warga yang ada disitu ngasih selamat ke Thomas karena dia udah ingat namanya. Nah, pas Thomas lagi tidur, dia mimpi tenggelam dalam air dan banyak orang yang ngeliatin dia sambil bilang wicked is good. Paginya, Thomas dibangunin sama Albi dan diajak pergi ke tembok untuk mengukir namanya. Scene berpindah lagi. Thomas yang lagi bercocok tanam sama Newt disuruh ambil pupuk di dalam hutan. Tiba-tiba setelah sampai tengah hutan, ada Ben disana. Ben udah aneh banget dan langsung nyerang Thomas. Thomas memukul kepala Ben sampai Ben terjatuh. Thomas kabur dan berlari kenceng banget sambil minta tolong. Orang-orang di sekitar langsung nyamperin. Setelah deket ke arah warga, akhirnya Newt mukul kepala Ben sampai terjatuh. Setelah dicek, ternyata Ben tersengat oleh Griever. Akhirnya, Albi ngejelasin ke Thomas bahwa kalau tersengat oleh Griever, maka akan berubah dan ngomongnya jadi gak jelas gitu. Selanjutnya, di pinggir labirin, semua pada bawah tongkat panjang untuk ngedorong Ben agar masuk ke dalam labirin. Setelah Ben masuk, tembok pun tertutup. Nama Ben yang ada di tembok pun dicoret karena dianggap sudah meninggal. Pas malem, Thomas mimpi kayak sebelumnya lagi dan dia langsung terbangun. Pas liat ke tembok, ternyata pagi itu yang lari ke labirin adalah Minho ditemani oleh Albi. Pas sore turun hujan pula, orang-orang berdasar karena Minho sama Albi belum keluar dari labirin. Akhirnya mereka ke depan pintu labirin semua untuk nungguin Minho dan Albi keluar. Soalnya bentar lagi pintu labirin akan tertutup. Gak lama kemudian, kelihatan Minho menggotong Albi yang terkena sengat. Pas pintu udah mau ketutup, Thomas malah nyusulin Minho sama Albi masuk ke labirin dan akhirnya Thomas, Albi, sama Minho kejebak di dalam labirin. Awalnya Minho mau ninggalin Albi tapi Thomas maksa buat nolong Albi. Makin malem, suara Griefer makin kenceng. Di sini Minho marah sama Thomas karena kesempatan hidup di labirin itu sangat kecil. Belum ada yang bisa keluar dari labirin setelah terkurung semalaman. Akhirnya, Thomas punya ide buat ngiket Albi di tanaman rambat buat diumpetin. Pas lagi mau diumpetin, Minho lihat Griefer makin deket ke arah mereka. Akhirnya, Minho kabur ninggalin Thomas sama Albi. Thomas disitu berhasil ngumpet juga di bawah tanaman rambat dan ngiket tali si Albi supaya tergantung di atas. Pas Thomas lagi jalan, dia gak sengaja nginjek liur Griefer dan ternyata Griefer udah ada di atasnya. Akhirnya, terjadi adegan kejar-kejaran antara Thomas dan Griefer. Untungnya, Thomas ketemu Minho dan diarahin ke labirin yang mau ketutup. Di sini, Thomas malah mancing Griefer dulu buat ke arah labirin. Untungnya, Thomas berhasil lolos dan Griefer kejepit di labirin. Pas paginya, semua orang nungguin di depan pintu labirin. Mereka sempat mikir Minho dan Thomas gak bakal keluar lagi. Ternyata, mereka berhasil balik dan orang-orang pada kaget. Albi langsung dibawa sama tim medis dan Minho cerita bahwa Thomas berhasil ngebunuh Griefer. Di ruang repat, Geli marah karena banyak kejadian aneh setelah kedatangan Thomas. Apalagi Thomas yang bukan pelari, ikut masuk ke dalam labirin dan membunuh Griefer. Karena menurut Geli, hal itu akan berakibat buruk kepada mereka. Pas lagi tegang di ruang rapat, tiba-tiba ada suara kotak suplai datang. Padahal, harusnya kotak itu muncul satu bulan lagi. Pas dibuka, ternyata yang muncul adalah seorang perempuan yang membawa surat bertuliskan Ia adalah orang terakhir. Pas sadar, dia nyebut nama Thomas. Semua orang bingung dong. Akhirnya, Newt nanya ke Thomas apakah dia kenal perempuan itu atau tidak. Dan Thomas bilang enggak karena emang Thomas enggak ingat apa-apa. Scene pindah. Thomas mau ngecek ke dalam labirin lagi. Awalnya, Minho melarang. Tapi karena Thomas kekeh mau nyari sesuatu, Minho nyuruh nemuin dia di hutan nanti. Pas di hutan, Minho datang dan bawa beberapa orang buat masuk ke labirin. Di labirin, mereka cari mayat Griever. Thomas melihat sesuatu dan diambillah sama Minho. Lalu, mereka kembali keluar labirin. Pas di ruang rapat, Thomas ngasih tahu barang yang ditemukan Newt dan lainnya. Gally yang enggak setuju sama perbuatan Thomas mau Thomas dihukum atas perbuatannya. Dan akhirnya, Thomas dipenjara dan enggak dikasih makan selama semalam. Gally sebenarnya masih enggak setuju karena hukuman yang dikasih terlalu ringan. Tapi di sini Newt malah mengesahkan Thomas jadi pelari. Gally makin kesel tuh dan dia ninggalin semuanya. Scene berlanjut. Minho mengajak Thomas ke ruang rahasia dan ternyata itu adalah ruang pemetaan yang dibuat oleh para pelari. Minho ngejelasin banyak tentang apa yang selama ini dikerjakan oleh tim pelari. Dari pola perubahan labirin hingga semua yang ia tahu. Yang tahu pemetaan ini udah selesai cuma Albi dan Albi minta buat dirahasiain dari yang lain dulu. Lagi di ruang rahasia tiba-tiba non pelari nyamperin Minho dan bilang kalau si perempuan udah sadar. Akhirnya Minho dan Thomas nyamperin si perempuan itu yang ngelemparin barang-barang ke orang-orang di bawah. Thomas nyebut namanya dan akhirnya perempuan itu diem dan nginjinin Thomas untuk naik ke atas. Pas di atas Thomas langsung ditodong-golok dong Baru-baru banget deh nih cewek. Dia tanya kenapa bisa gak inget apa-apa. Akhirnya Thomas ngejelasin bahwa semua orang yang ada di sini juga ngalamin itu. Thomas bilang kalau dia akan inget namanya setelah dua hari. Eh ternyata perempuan itu inget namanya Teresa itu namanya. Di atas mereka sempat ngobrol Teresa bilang kalau dia inget dia direndam di air dan banyak yang ngeliatin dia termasuk Thomas Thomas bilang kalau itu sama seperti mimpinya. Terus Teresa ngeluarin suntikan dengan tulisan wicket gitu dari kantongnya. Thomas langsung keinget Albi dan mau nyoba nyuntikin itu ke Albi. Di ruang perawatan setelah mendapat isin dari Newt untuk menyuntik Albi tiba-tiba Albi terbangun dan narik-narik Thomas. Gak pake lama langsung aja Albi disuntik sama Teresa. Dan Albi pun tenang lagi. Geli pun datang dan mau bawa Thomas ke penjara sesuai hukuman. Sempat terjadi argumen karena Geli nyalahin Thomas terus. Gak lama Chuck nyamperin Thomas buat ngasih makanan ngumpet-ngumpet. Thomas ngelihat Chuck membawa sesuatu di tangannya dan itu adalah ukiran yang mau Chuck kasih ke orang tuanya kalau mereka berhasil selamat. Pagi datang Thomas dilepasin dari penjara. Thomas dan Minho langsung masuk lagi ke labirin buat ngecek. Sampailah mereka ke tengah labirin. Ditunjukkan sama Minho labirin mata pisau. Disitu mereka lihat ada kaos Ben yang penuh darah. Disitu ternyata alat yang mereka ambil dari Griefer bereaksi dan kayak nunjukin jalan gitu. Mereka ngikutin petunjuk dari alat itu sampai di tempat yang belum pernah Minho kunjungi. Disitu lampu alatnya berubah jadi warna hijau dan tiba-tiba kebuka sebuah labirin lagi. Ternyata tempat itu adalah tempat Griefer berasal. Tiba-tiba alarm disitu berbunyi dan mereka segera lari dan kabur. Labirin mata pisau juga mulai tertutup. Bahkan Thomas hampir kena mata pisaunya. Untung selamat. Tembok-tembok juga pada runtuh. Pokoknya di adegan ini tuh tegang banget. Tapi akhirnya mereka selamat dan berhasil keluar dari labirin. Scene berpindah. Di ruang perawatan Albi udah sadar dan ingat kalau mereka terjebak di labirin karena Thomas. Thomas ini merupakan bagian dari orang-orang yang ngirim mereka ke labirin. Tapi kini Thomas juga dikirim ke labirin karena Thomas gak setuju sama pengiriman orang-orang di labirin. Pas lagi di ruang medis ada suara ribu dari luar. Penyebabnya karena pintu labirin yang seharusnya sudah tertutup dari tadi sore tapi malah masih terbuka sampai malam. Eh terus pintu-pintu lain malah ikut kebuka. akhirnya orang-orang disuruh lari ke hutan biar aman. Tapi ternyata disana sudah ada griever. Griever keluar dari semua pintu. Akhirnya terjadi peperangan antara orang disana dan griever. Banyak juga yang ketangkep griever termasuk Albi. Tapi banyak juga yang berhasil lolos. Setelah tidak terdengar suara griever orang-orang pada keluar dari persembunyianya dan lihat di sekitar mereka udah hancur banget. Gally langsung dateng lonjok Thomas. Dia bilang ini semua salah Thomas. Scene berlanjut. Thomas memutuskan bahwa ia harus mengembalikan ingatannya. Dia menyuntikkan suntikan bekas griever yang tadi sempat dipotong Albi. Thomas bisa lihat ingatannya lagi. Di ingatannya Thomas ngomong ke Teresa kalau dia gak mau lihat orang-orang mati lagi. Dan Thomas pun bangun. dia ada di dalam penjara bersama Teresa. Ini terjadi karena Gally ngeyakinin yang lain kalau Thomas adalah penyebab dari semua ini. Disitu ada Minho, Newt, sama Chuck. Thomas dan Thomas melihat jalan keluar dari labirin ini, Newt memutuskan pengen ke jalan keluar itu apapun resikonya. Daripada hanya menunggu kematian di labirin, dia gak mau kematian Albi sia-sia. Scene berpindah. Teresa sama Thomas mau diiket agar driver gak nyerang yang lainnya. Tapi Thomas ngelawan tuh. Disini Minho sama Newt juga nolongin. Akhirnya Thomas bebas dari menuju jalan keluar yang ada di labirin. Akhirnya beberapa ikut Thomas dan mereka buru-buru menuju jalan keluar yang dimaksud Thomas. Setelah mereka hampir sampai di pintu keluar, disana ternyata ada griever yang jaga. Akhirnya mereka bikin formasi. Jack sama Teresa di belakang dengan pegang kunci untuk membuka labirin dan sisanya di depan buat nyerang griever. Nah berantemlah disini mereka dengan griever. Beberapa dari mereka ada yang gugur juga. Kunci yang dipegang Chuck sempat terlepas dan terjatuh menuju ke jurang tuh. Untung masih bisa diselamatkan. Pas griever yang pertama berhasil dijatuhkan, malah muncul banyak griever yang lain. Teresa dan Chuck langsung disuruh ke gerbang buat buka pintu gerbangnya. Disitu Teresa minta kode buat buka gerbangnya. Minho coba membuka dengan kombinasi labirin yang selama ini dia amati. Dan pintu berhasil dibuka. Mereka berhasil lolos dan griever mati ketiba labirin. Kemudian mereka berhasil keluar dan mereka melihat ruang kontrol tempat mereka diawasi selama ini. Disitu juga banyak mayat bergeretakan dan Thomas mencet tombol dan menampilkan video dari dokter Alva yang melakuin uji labirin selama ini. Di video itu dokter Alva bilang kalau dunia luar udah kacau banget karena virus yang belum ditemukan obatnya. Dan mereka adalah orang-orang pilihan yang mungkin darahnya bisa tahan terhadap virus tersebut. Dan di akhir video dokter Alva mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Pas mereka mau keluar tuh tiba-tiba ada gelly juga yang berhasil ngelewatin labirin itu. Tapi dia udah kena virus. Dia nodongin pistol ke arah Thomas dan tuar ternyata cak pasang badan buat melindungi Thomas. Di sini akhirnya cak mati dan nitipin ukirannya ke Thomas buat dikasihkan ke orang tuanya. Sedangkan gelly terluka karena tombak yang dilempar Minho. Tim wicket tiba-tiba datang bawa Thomas dan lainnya ke helikopter. Dari atas mereka dan kota-kota di sekitar tertimbun pasir. Thomas dan yang lainnya gak tahu mau dibawa kemana. Tapi mereka sudah merasa aman disini karena udah berhasil lolos dari labirin. Tapi di akhir video dilihatkan bahwa dokter Ava masih hidup ternyata. Dan ngadain rapat karena uji labirin berhasil dan dia seperti ingin merencanakan sesuatu hal lagi. Nah untuk messrunner yang pertama udah selesai nih. untuk kalian yang masih kepo gimana kelanjutan dari perjalanan Thomas dan temen-temennya pantangin terus channel ini. Jangan lupa komen-komen oke bye-bye